Masih banyak yang bertanya bagaimana cara mendaftar akun TikTok. Camkan dengan baik ya, di save kalau perlu agar bisa menonton kembali. Tapi jangan lupa sebelumnya follow Mami. Don't worry, be happy, nonton with Mami ya. Satu akun, satu email. Untuk lebih terjaga akun kamu dan lebih terproteksi, maka tambahkan juga dengan satu nomor HP. Kamu mau mendaftar sebagai seller atau yang memproduksi barang kamu, maka kamu harus daftarnya melalui TikTok Shop for Seller Center. Di situ sangat dibutuhkan yang namanya KTP. Kalau kamu ingin menjadi klien, maka kamu daftarnya melalui TikTok Shop for Creator. Di situ kamu bisa melihat syarat-syaratnya yaitu seribu followers, kemudian mengikuti panduan komunitas, usianya 18 plus, dan harus mempunyai VT3 28 hari berturut-turut. Untuk menjadi afiliator tidak perlu yang namanya KTP. Tetapi KTP itu bisa diverifikasi untuk semua akun. Ketika misalnya kamu punya 5 akun ya, bisa diverifikasi jika dibutuhkan untuk verifikasi KTP-nya. Begitu juga dengan rekening. Nomor rekening bisa diverifikasi ke semua akun. Sudah sangat jelas bukan? Jadi yang namanya KTP itu hanya dibutuhkan ketika kamu mendaftar sebagai seller. Kalau kamu sebagai aktor tidak perlu mendaftar menggunakan KTP.